Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali hari ini kita bisa belajar lagi melalui video pembelajaran Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya Dan jangan lupa untuk terus semangat dan terus happy walaupun kalian belajar di rumah Oke, kita mulai ya Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia pada buku paket kalian halaman 116 hingga 118 Silahkan disiapkan ya Sebelum kita memulai materi yang selanjutnya hari ini kita bernyanyi dulu ya Nah, kemarin beberapa teman kalian sudah mengirimkan video dengan judul kebunku Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini Nyanyi dulu ya Oke, silahkan klik pada video yang sudah misiapkan Lihat kebunku Berku dengan bunga Ada yang putih Dan ada yang merah Setiap hari Lalu putih rak Putih rak Semua Kawan melampi Semuanya indah Lihat kebunku Lihat kebunku Penuh dengan bunga Ada yang putih Dan ada yang merah Setiap hari Lihat kebunku Lihat kebunku Aku penuh dengan bunga Ada yang putih dan ada yang merah Setiap hari, aku tiram-tiram semua Tawar-tawar melamping, semuanya indah Menyenangkan sekali bukan setelah kalian bernyanyi? Nah, lagu yang kalian nyanyikan tadi Sekarang kita akan cari tahu apa isi lagunya Kemudian kalian bisa menceritakan isi lagu yang sudah kalian nyanyikan tadi Judul yang tadi kalian nyanyikan yaitu Kebunku Yang diubah oleh Ibu Sud Nah, dari lirik-lirik yang sudah kalian nyanyikan tadi Ada empat hal yang menceritakan tentang lagu yang berjudul Kebunku Yang pertama, ada keadaan kebun di lingkungan sekitar Yang kedua, kebun dipenuhi bunga Misalnya, bunga berwarna merah dan putih Yang ketiga, bunga tumbuh subur jika kita siram setiap hari Dan yang keempat, bunga yang tumbuh subur Semuanya indah Mudah bukan? Materi selanjutnya Yaitu tentang dongeng Dongeng di lingkungan sekitar kita banyak sekali macamnya Yang akan kita bahas hari ini Yaitu dongeng tentang fabel Apa itu fabel? Fabel yaitu cerita tentang hewan Misalnya, kalian bisa lihat itu gambar-gambarnya Ada yang berjudul kancil dan buaya Dan juga ada juga Dongeng, fabel, kura-kura, dan kadal Mungkin kalian sudah banyak membaca dongeng-dongeng fabel yang lain Nah, hari ini kita akan membahas tentang dongeng si hitam dan si putih Lanjutkan di slide berikutnya ya Bagian yang pertama Si hitam dan si putih Di suatu hari Hiduplah satu keluarga kambing putih Dan satu keluarga kambing hitam Akan tetapi Kambing-kambing putih Tidak mau bermain dengan kambing-kambing hitam Kambing-kambing putih Menganggap kambing hitam itu warnanya jelek Kulit kita bersih dan putih Tidak seperti mereka si kambing hitam Kulit mereka terlihat jelek Mereka selalu saja tidak mau bermain bersama kami Karena warna kulit kami hitam Suatu hari si kecil hitam melihat kambing-kambing putih yang sedang bermain Tiba-tiba seekor serigala datang Mengdekati kambing-kambing putih Lalu seekor kambing putih yang bernama si mungil putih tertangkap oleh serigala Tolong kami si putih kecil ditangkap Tolong kami si putih ditangkap serigala Berlari mendekat Ia mengambil sebuah batu dan melemparkannya kepada serigala Si kecil hitam segera bersembunyi di antara semak-semak Bulunya yang berwarna hitam Membuat serigala tidak bisa melihatnya Si kecil hitam terus melempar batu kepada serigala berulang kali Serigala akhirnya melarikan diri Si mungil putih selamat Ah! Aku lempar saja dengan batu-batu ini dan bersembunyi Itulah yang dikatakan si kecil hitam dengan berani Para kambing putih berterima kasih kepada si kecil hitam Sejak saat itu Kambing putih dan kambing hitam Hidup dengan damai Tanpa membeda-bedakan warna bulu Terima kasih telah menolong kami Maafkan kami yang selalu mengecek kalian Kata keluarga kambing putih Kami maafkan dan mari hidup dengan damai Bagus sekali ya ceritanya Jadi seperti pembelajaran kita sebelumnya Kita tidak boleh membeda-bedakan warna kulit, fisik Atau hal-hal yang berbeda dengan kita Seperti pelajaran PKN kita harus menghargai dan menghormati orang yang berbeda dengan kita Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini Mengasihkan sekali ya ceritanya ya Nah sudah kalian dengarkan cerita yang berjudul Si hitam dan si putih Lalu kalian bisa lihat soal-soal pada halaman 117 dan 118 Bisa kalian kerjakan di buku tugas kalian Soal-soal ini berkaitan dengan cerita tadi Jika kalian mendengarkannya Kalian pasti akan mudah dalam mengerjakan Mudah bukan? Nah itulah pelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan bila ada kesusahan Jangan lupa ya Untuk menghubungi Miss Kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan ucapan Alhamdulillah Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye Sub indo by broth3rmax